Untuk memutus mata rantai aktivitas peti yang semakin marak di Sarolangun dan Merangin, Gubernur Jambi Zumizola Zulkifli meminta SPBU untuk tidak melayani pembelian BBM dengan jerigen. Selain itu, Gubernur juga meminta masyarakat tidak lagi menjual BBM kepada pelaku peti. Gubernur mengakui jika minimnya anggaran yang tersedia untuk pemberantasan peti membuat peti semakin sulit ditaklukan. Untuk itu, selain meminta masyarakat memutus mata rantai peti, Gubernur juga meminta kepala daerah untuk menganggarkan biaya pemberantasan peti di APBD Perubahan. Gubernur Zola sangat meradang dengan maraknya aktivitas peti yang ia tuding sebagai penyebab utama terjadinya banjir bandang di Sarolangun dan Merangin. Menurut Gubernur, harus ada komitmen penuh semua pihak untuk melakukan pemberantasan, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, hingga masyarakat. Semua pihak yang super komitmen. Kita sudah sibuk-sibuk, nanti ada juga yang main kucing-kucingan susah juga. Lihat masyarakat ini, nggak cukup apa? Pak, solusi lain, Pak. Ke depan, cuma itu butuh waktu, RT, RW, segala macam, itu jangka panjang. Tetapi nanti kita sibuk lagi menunggu-menunggu, tiap hari orang terus menggali, menggali, menggali. Itu selesai, lingkungan sudah rusak. Surya Kurniawan, Jambi TV